Hai semua, kali ini aku bikin tahu susu crispy nah jadinya seperti ini jadikan itu dalamnya lembut banget terus bagian luarnya crispy gitu, cara bikinnya gampang banget, yang pertama siapkan tahu susu, aku pakai yang di wadah kotak seperti ini, kemudian siapkan talenan, ini aku pakai dari stein cookware, selanjutnya potong tahu menjadi kotak-kotak seperti ini ini potong sampai habis selanjutnya ini bisa disisihkan kemudian siapkan 100 gram tepung tapioca, masukkan ke dalam mangkok kemudian ada 2 sendok makan tepung beras 1 butir telur 1 sendok tepung baking powder, double acting setengah sendok makan bawang putih bubuk kemudian garam, kaldu jamur sama lada bubuk selanjutnya masukkan 250 ml air jadi ini air biasa aja suhu ruang kemudian aduk pakai balon whisk sampai tercampur rata kalau sudah tercampur rata ini bisa masukkan tahunya masukkan aja semuanya nah ini biar terendam semuanya habis itu diangkat dan ditiriskan kalau sudah ini goreng di dalam minyak yang banyak dan sudah dipanaskan tentunya ya terlebih dahulu kemudian ini aduk-aduk nah ini aku gorengnya pakai panci kasserol dari stainless cookware nah karena ini kompornya gak begitu nyalanya gak begitu besar jadi aku pindah ke kompor induksi jadi ini lebih panas dan pancinya tentunya aku pakai pan yang diameter 24 karena ini yang pas buat kompor induksinya kemudian ini adonan yang tadi dimasukkan tapi sedikit aja jadi ini minyaknya harus benar-benar panas apinya api besar ya karena komporku yang satunya itu apinya kecil gak bisa besar jadi terpaksa aku pindah ke kompor induksi ini nah ini kalau sudah bisa dimasukkan lagi adonan tepungnya nah ini kalau sudah diaduk-aduk seperti ini nah ini goreng sampai tepungnya udah kekuningan ya tepung yang nempel di tahunya itu udah kekuningan selanjutnya masukkan lagi seperti ini jadi dari atas gitu ya masukinnya jadi biar dia bisa menyebar dan nempel ke tahunya ini goreng sampai warnanya kecoklatan dan matang kalau sudah ini bisa diangkat dan ditiriskan nah jadinya seperti ini ini crispy banget tapi dalamnya lembut banget gampang kan selamat mencoba bye